Terima kasih telah menonton! Maafin aku, An. Aku harus ngelakuin ini. Impian punya anak itu adalah impian aku. Impian mama, impian kamu juga, An. Kenapa kamu tawarin ide gila itu ke Denisa? Kenapa? Apa Denisa mau nikahin Eliza? Karena wajah Eliza wajah anak. Apa Denisa mau punya anak dengan wanita berwajah anak? Apa Denisa rindu dengan wajah anak? Maka dia mau nikah sama Eliza. Dan kalaupun aku menikahi Eliza, itu cuma karena anak, bukan yang lain. Tapi aku gak rela kalau kamu nikahin Eliza dan dia masih pakai wajah aku. Aku gak rela! Karena apa Denisa? Kamu bakal jatuh cinta sama Eliza. Aku mau operasi lagi wajah aku. Ada hal penting yang ingin aku ngomongin sama kamu, An. Ada cepetan ngomong dah. Aku mau. Kamu kembalikan wajahku. Kita operasi lagi. Apa? Kalau mau kita operasi wajah lagi? Lo lihat gila apa? Justru ini adalah keputusan yang paling tepat Eliza. Wajah yang sekarang kamu pakai itu wajah aku. Kamu kembalikan wajah aku sekarang juga. Enggak. Gue yang gak mau. Lo pikir operasi wajah itu gampang? Kalo berhati. Lo enggak. Lo mau cacat? Mau nambah masa lo baru? Lagi kenapa sih? Lo tiba-tiba minta operasi wajah lagi. Kan semaruh udah tahu. Siapa Ana? Siapa Eliza? Ya itu menurut kamu Eliza. Tapi enggak menurut aku. Eliza. Jangan kamu pikir kalau aku gak tahu ya. Alasnya kenapa kamu kasih tawaran itu ke Dennis. Wajah itu adalah wajah aku. Wajah wanita yang Denny cintai. Dan kamu mau bikin Denny jatuh cinta lagi sama kamu. Terus kalian menikah. Punya anak. Dan aku. Aku akan di nomor 2K sama Dennis. Iya kan? Gue gak pulang. Enggak sebelum kita operasi lagi. Gue gak pulang sekarang. Enggak Eliza. Yaudah gue pulang sendiri. Enggak. Berhenti gak? Enggak. Pinggirin mobilnya. Enggak. Gue bilang berhenti. Ana. Eliza apa si kamu. Dik. Nih. 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 Eliza. Alisa. Alisa. Sampai jumpa! Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini ada pertanda apa lagi? Perasaanku tambah nggak enak. Ya Allah, lindungi Anna dan Eliza, ya Allah. Jangan sampai ada apa-apa sama mereka. Astagfirullahaladzim. Fina kenapa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Cepatnya lapor walisi. Ayo cepat. Halo, Pak. Saya mau lapor. Di Jalan Intan terjadi kecelakaan, Pak. Ada korban kebakar di dalam mobil, Pak. Pak, seger ke sini ya, Pak. Iya, Pak. Lebih baik saya telepon. Sekarang telepon ambulan. Telepon ambulan. Iya, benar, benar. Tinggal semua, berbahaya. Ambulan. Tolong kirimkan ambulan ke Jalan Intan. Iya, segera, Pak. Tolong ambil alat pemukul dan alat pemadam, ya, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Iya, iya, Pak. Hai, cuat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kamuugu? Kamu. friction? cepat cepat ayo pak cepat 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 ambil ambil orang ambil angkat pak ayo tolong dalam-dalam cepat cepat pak satu lagi pak di dalam halo halo loh ini siapa ya kok yang ngangkat anda ini kan telepon anak saya mohon maaf bu kami dari kepolisian ingin mengabarkan kedua anak ibu mengalami kecelakaan astagfirullahaladzim kecelakaan dimana pak saat ini petugas sedang menginfokasi keduanya sebaiknya ibu segera menyusul ke rumah sakit mitra harapan iya pak saya segera menyusul ke sana baik bu ahyah ahyah bantu 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 ayo pak bantu mit mit Eliza sama anak mengalami kecelakaan nanti mba Sherlock alamatnya kamu segera kesana ya kita ketemu disana Cepet, cepet! Sayang, maafin aku ya sayang. Kamu harus kuat sayang. Kamu harus bangun, kamu harus sehat. Aku sayang banget sama kamu. Aku butuh kamu di samping aku sayang. Maafin aku ya. Ini yang bikin saya harus ngerasa terus jaga Infina. Apa maksud kamu? Kamu memang udah gak betul urusin, Infina. Saya baru saja ngobrol sama dokter. Ternyata Fina sudah sakit livernya lama dan sekarang sudah parah. Masa kamu sebagai suaminya gak sadar dan gak tahu kalau Fina itu sakit? Kamu jangan turut campur. Urusin aja selingkauan-selingkauan kamu. Apa maksud kamu? Saya ngomongin tentang Fina. Apa maksud kamu? Eh, kalian apa yang jadi serantem di kamar pasien sih? Ganggu pasien tau gak? Sekarang kalian keluar. Sampai jumpa. Sampai jumpa.